Allah Syekh Abdullah al-Bassam rahimahullahu ca'ala Masih terkait dengan apa masalah mimbar Mimbar dan sholat di atas mimbar Al-Maknal Ijmali Tabahasa'unasun fi mimbarin nabiye sallallahu alaihi wasallam Orang-orang, sekelompok orang membahas Tentang mimbar nabi sallallahu alaihi wasallam Fi maksudnya adalah apa? An, yaitu tentang Bukan maksudnya mereka membahas di dalam mimbar nabi Bukan, tapi ya tentang Min ayyi'udin hu Dia itu terbuat dari kayu apa? Fakan asal li benu saat Asa'idhi r.a Ma'aklama ahli zamani Beliau adalah orang yang paling tahu di zaman beliau Beliau termasuk yang akhir-akhir meninggal Di tempat tersebut Dan yang paling akhir mengetahui tentang kejadian ini Li'anahu akhir uman matamina sohabah bil madinah Karena beliau adalah orang yang terakhir meninggal Dari kalangan sahabat di madinah Orang-orang datang kepada beliau Agar beliau menjelaskan kepada mereka Dan untuk menghilangkan kerumitan yang mereka alami itu Maka beliau mengabari mereka bahwasannya ini adalah apa? Adalah dari rumput pokok sejenis pokok cemara itu Dan untuk menguatkan benarnya berita beliau Kalau Allah beliau mengatakan lapak ro'ah itu Sungguh saya telah melihat Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. berdiri di atas mimbar tadi untuk sholat Jadi berita ini bukan saya dapatkan dari orang lain Saya yang jadi saksi langsung kejadian-kejadian itu Memang hadirnya lebih panjang menjelaskan apa? Dari saat as-sa'id ini Rasulullah s.a.w. semula duduk Semula berdiri saja Bersandar di pokok kurma Di dalam masjid Kemudian ada sebagian sahabat yang Yang menawarkan Rasulullah s.a.w. Untuk dibuatkan mimbar Agar beliau boleh duduk istirahat Tetapi pendudukannya tetap tinggi di atas Ketika sedang khotbah di hadapan banyak orang Kalau khotbah juat harus berdiri Kalau yang lain-lain boleh sambil duduk Beliau bertakbir Dan orang pun bertakbir di belakang beliau Waro'ah yaitu apa? Mansubun al-Zorfiah Wahuwa al-Mimbar Dalam keadaan Rasulullah di atas mimbar Summa roka Kemudian beliau ruku Dan beliau turun dari situ Maksudnya adalah tentunya setelah iktidal itu ya Persiapan untuk sujud Wa roja'a ila kholof Beliau mundur ke belakang Hatta sajada fi aslil mimbar Sampai beliau sujud Di Di dasar mimbar Yaitu sejajar ingan tanah sudah Summa'ada fatola'a alih Kemudian beliau kembali Dan beliau naik ke atas mimbar lagi Terus menerus Rasulullah melakukan itu Yaitu beliau naik ketika berdiri Dan beliau turun ketika hendak sujud Hatta faroga min sholatih Sampai beliau selesai dari sholat beliau Lalu beliau berpaling dari sholat beliau Dan menghadapkan diri kepada orang-orang Rasulullah menyebutkan apa yang beliau sabdakan Mursyidan lahum Membimbing untuk mereka Ila annahu ma fa'ala hadal fi'la minat tulu'i alal mimbar wa nuzur Ila liyarau sholatah Bahasanya tidaklah beliau melakukan perbuatan ini Naik ke atas mimbar dan turun juga Kecuali agar orang melihat sholat beliau Fayata'allamu minhu Kemudian mereka mempelajari sholat dari Rasulullah Lihat prakteknya secara langsung Wa yaketadubih Dan meneladani beliau Apa fa'edah yang diambil dari hadith ini Yaitu semangat para tabi'in untuk membahas masalah ilmu Sampai bahkan bahan-bahan apa yang digunakan untuk mimbar Rasulullah Ini dibahas Wa adabuhum firruju'i ilal ulama Alladzina akhazuhu min qablihim Dan bagaimana adab mereka untuk rujuk kepada para ulama yang Mereka itu mengambil ilmu itu dari orang sebelum mereka Sahal bin Sa'ad mengambil dari Rasulullah Yang kedua Jawa zurtifa'il imam anil makmumin fi sholatilil hajah Boleh imam itu lebih tinggi dari makmum di dalam sholat Karena suatu keperluan Seperti apa? Mengajari mereka bagaimana tata cara sholat Kalau tidak ada hajat maka makruh Sholatnya tidak batal tetapi apa makruh Berdasarkan hadith yang diriwayatkan Abu Dawud dari Hudhaifah Kalau seseorang itu mengimami suatu kaum Jangan sekali-kali dia berdiri di suatu tempat Yang lebih tinggi daripada tempat mereka Tempat para makmum Hadith ini disebutkan Semuanya tiga jalur Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Ibrahim Dari hajah, dari ibn Juraid Dari Abi Khaled, dari Adi bin Sabit Dari Rojulin an Ammar Nah ini muskilah Kenapa? Karena yang meriwayatkan dari Ammar Ini dia adalah Apamu Baham gak tahu siapa dia Tapi ada penguat Diriwayatkan Abu Dawud dan Baugowi dan lain-lain Dari jalur Ahmad, dari Ibrahim, dari Hisham Bahwasannya Hudhaifah mengimami orang di Madain Dan seterusnya itu Di Madain, di atas kedai beliau Kemudian Abu Mas'ud mengambil gamis beliau dan menariknya Ya itu apa? Agar sejajar dengan orang-orang yang lain Setelah siapa? Hudhaifah selesai dari sholatnya Maka Abu Mas'ud mengatakan Apakah engkau tidak tahu bahwasannya? Dulu mereka dilarang dengan perbuatan semacam ini Al-Bala Waqat Waqat Dakar Tuhina Madaddani Kata Hudhaifah Oh iya Dengan sholat Bukan gerakan sholat Tiga kali berturut-turut Maka sholatnya batal Hal Yang betul adalah apa? Ini tidak membahayakan sholat Karena keperluan Sementara Rasulullah telah bersabda Bunuhlah dua benda hitam Di dalam sholat Al-Hayawwal Yaitu apa? Ular dan kalajengking Ini perlu berapa gerakan? Mungkin gerakannya banyak itu Ular mungkin Boleh berpusing-pusing Boleh meliuk-liuk Kalajengking juga boleh jadi lari sana-sini Tidak mungkin Hanya tiga gerakan Terus diam kita Senang binatangnya nanti Kita mau mukul lagi Binatangnya bilang Ah batal Alok batal Kalau binatangnya boleh bicara Itu salah Yang melakukan suruh nanti dulu Bahaya Bahaya Dan dalai-dalai banyak Yang membahas masalah ini Masalah gerakan yang ringan Di dalam sholat itu boleh Bahkan apa Kalau pun banyak Tapi karena keperluan Ini adalah boleh Karena keperluan Yang mau tidak mau Harus ditunaikan Yang penting jangan Sampai tingkat fahisyah Gerakan yang terlalu Terlalu ekstrim Nah itu jangan Seperti apa? Kata Syekhul Islam Kita sedang sholat Tapi kita tahu Ada orang tenggelam di sungai Tidak boleh kita katakan Allah lebih utama dari makhluk Nah sholat saja terus Tidak boleh Tapi juga apa? Jangan kita Kita terjun berenang Dengan niat Saya masih dalam sholat Itu tidak boleh Fatalkan sholatnya Nanti sholat lagi Jadi semua hak Ditunaikan Nah itu Harus niat baik Dan itu wajib Ketika tidak ada yang lain Maka hukumnya wajib Nah itu baik Memang harus seperti itu Dijaga Daripada apa? Nanti anaknya terkena bahaya Atau mengganggu orang lain Kemudian Rasulullah bersabda Rasulullah bersabda apa? Solatlah kalian Sebagaimana kalian melihat aku sholat Jangan merasa lebih pandai Dari Rasulullah Buat tata cara sholat sendiri Dan sebagainya Rasulullah datang Untuk diikuti Baik Yang harus untuk dipelihara Sunnah-sunnah Yang kelima Bagusnya metode pengajaran Nabi Karena Rasulullah menyatukan Antara Ucapan dan perbuatan Dan semuanya adalah Bagian dari syariah Ucapan itu lebih kuat Untuk membuat perincian Dan penetapan hukum Sementara fi'il Itu lebih kuat Di dalam Menjelaskan bentuk Yang diinginkan Semuanya penting Masalah Al-Qaul dengan fi'il Walaupun Jelas Al-Qaul itu Ya ablak Daripada Dalalatul fi'il Sebagaimana dijelaskan oleh Asyair Rozi Dalam Dalam Al-Luma Fi'usulil fi'il Penunjukan Qaul terhadap hukum Itu lebih kuat Daripada penunjukan fi'il Kalau sekedar Rasulullah makan Dengan tangan kanan Apakah menunjukkan Kita ini wajib Makan dengan tangan kanan Enggak wajib Tetapi Kalam Rasulullah Itu lebih kuat Menunjukkan Inna syaitana Ya'kulu Wa yashrobu Bishimale Fagulu Wa syrobu Bima yaminikum Setan Itu makan dan minum Dengan tangan kirinya Maka hendaknya kalian Makan dan minum Dengan tangan kanan Ini lebih kuat Untuk menunjukkan Kewajiban Kalau semata-mata Perbuatan Itu memang Tidak cukup Tapi lebih Kalau perbuatan Itu menunjukkan Apa Bahwasannya memang Seperti inilah Yang diinginkan Bentuknya Bentuk tatbiknya Penerapannya Al-Ladi Yusawwarulahum bihi Yusawwirulahum bihi Hapa ital asyak Yang dengan Perbuatan Akan Menggambarkan Kepada mereka Hakikat dari perkara itu Dalil banyak Dalam Al-Quran Tentang haji Dalil lebih banyak lagi Di dalam Kalam Nabi Di dalam masalah Haji Tapi kalau tidak ada Perbuatan Nabi Sulit kita untuk Mampu membayangkan Secara pasti Gimana sih Bentuknya Makanya Makanya orang-orang Yang hadir Dalam Hajatul Wadah Mereka lebih tahu Daripada orang Yang tidak hadir Praktek langsungnya Bagaimana Dan Rasulullah Bersabda Kepada orang-orang Yang ikut dalam Hajatul Wadah Hendaknya kalian Mengambil Dariku Manasih Haji kalian ini Karena boleh jadi Setelah tahun ini Kalian tidak jumpa Dengan aku Yaitu apa Betul-betul Lihat langsung Habis ini Begini Habis ini Menghadap ke kiblat Habis ini Angkat tangan Kalau dengan Sekedar tulisan Tidak cukup Untuk menggambarkan Secara Secara pastinya Bukan berarti Fi'il itu Tidak seberapa Tetapi apa Secara umum Qaul memang Lebih kuat Tapi fi'il itu Lebih apa Mendalam Di dalam Menjelaskan Hakikat Apa yang diinginkan Sebagaimana Kata Syekh Al-Albani Rahimah wa ta'ala Dalatu Al-fi'il Kot yakunu Ablak Mindalani Terkadang Penunjukan fi'il itu Lebih apa Lebih mendalam Daripada Penunjukan Kaul Tergantung Apa Korinahnya Di sini Ada Dari Tentang Bolehnya Kita Menegakkan Sholat Untuk Memberikan Pengajaran Kalau Sudah Tiba Waktunya Boleh kita Menjamak Beberapa Niat Di dalam Sholat Itu Niat Yang semuanya Niat Yang baik Dapat Beberapa Pahala Dalam Satu Amalan Niatnya Memang Sholat Karena Allah Niatnya Juga Untuk Apa Membantu Kaum Muslimin Sholat Yang Benar Dan Seterusnya Dan Menyelamatkan Mereka Dari Sholat Yang Salah Dan Rusak Seandainya Imam Orang Orang Lain Ini Niat Yang Diperbolehkan Dalam Satu Amalan Karena Niat Mengajari Orang Ini Tidaklah Meniadakan Keikhlasan Dan Kekhusuan Semuanya Boleh Disatukan Bahkan Ini adalah Tambahan Ibadah Kepada Ibadah Yang Dia Lakukan Seperti Apa Boleh Kita Sholat Di Mana Di Dalam Masjid Tapi Kalau Kita Memilih Oh Orang Itu Sholat Tanpa Sutroh Saya Sholat Menjadi Sutroh Dia Sekali Amalan Ada Beberapa Pahala Disitu Amalan Sesuai Dengan Niatnya Dan Setiap Orang Akan Mendapatkan Apa Yang Dia Niatkan Maka Kalau Satu Amalan Banyak Niat Yang Soleh Maka Dia Dapat Pahala Yang Banyak Subhanak Allahumma Wabiham Dikala Ilaha Ilaha Alhamdulillah Rabbil Alamin